Selamat pagi saudara-saudara, hari ini Daily Wisdom bertemakan gratis. Saudara-saudara, di sebuah warung makan saya membaca iklan yang menarik. Iklan itu berbunyi, hari ini bayar, besok gratis. Saya tidak membayangkan bagaimana pelanggan warung makan itu. Pada keesokan harinya dia pasti akan datang dan berharap sekali gratis. Tapi ternyata si penjualnya mengatakan, tidak, sebab Anda datang hari ini. Dan iklan kami berbunyi, hari ini gratis. Hari ini bayar, besok gratis. Nah, saudara-saudara, gratis itu memang pemberian cuma-cuma. Ada orang yang menghargai gratisan, tapi ada orang yang tidak menghargai gratisan. Toh tidak membayar. Nah, apa bedanya gratis dengan anugerah? Anugerah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang karena jasa orang itu, karena pengabdian orang itu. Beda dengan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, Tuhan tidak melihat jasa kita. Tuhan tidak melihat apa yang sudah kita perbuat. Semata-mata, anugerah Tuhan adalah pemberian murni dari Tuhan karena kasihnya. Dan mari kita membaca Roma 3 ayat 23 dan 24. Roma 3 ayat 23 dan 24, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penabusan dalam Kristus Yesus. Sedara, apa yang dikehendaki Allah dengan anugerah Tuhan ini kepada kita semua? Yang pertama adalah, manusia dikembalikan kepada kemuliaannya yang hilang. Ayat 23 mengatakan bahwa manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada waktu diciptakan manusia sungguh-sungguh sempurna. Karena dia diciptakan berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, sehingga kemuliaan yang dimiliki manusia itu hilang. Hari ini contohnya ada banyak orang yang justru hidup bukan di dalam kemuliaan. Tetapi hidup dalam kecelaan, hidup dalam kehinaan, hidup dalam hal-hal yang tercelah di hadapan Tuhan maupun sesama manusia. Nah Allah ingin mengembalikan kemuliaan manusia itu seperti ketika manusia diciptakan pada awalnya. Dan itu diberikan Allah sebagai anugerah kepada kita. Dengan cara demikian kita akan memiliki kembali kemuliaan Allah. Tapi sayangnya banyak orang yang justru menunda-nunda. Orang mengatakan lebih baik saya selesaikan nanti menjelang detik-detik akhir. Ya kalau masih sempat, kalau tidak sempat ngomong, ya orang itu hanya berharap orang-orang yang masih hidup mendoakan dia. Supaya dia memiliki kembali kemuliaan Allah dan surga. Yesus menginginkan kita untuk memiliki kemuliaan itu kita hanya cukup diminta untuk percaya hanya itu saudara. Yang kedua, manusia diberi pengampunan secara gratis. Pengampunan secara gratis. Bukan Allah mau membenarkan tentang dosa-dosa manusia. Tetapi Allah tahu bahwa manusia tidak mampu menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Allah dengan kekuatannya sendiri. Oleh sebab itu manusia diberi kesempatan untuk bertobat dan menerima pengampunan dari Allah. Syaratnya hanya percaya kepada dia. Dan yang ketiga, manusia digratiskan untuk menerima keselamatan. Ya dimanapun juga kita berjumpa dengan orang lain selalu mengucapkan kata selamat. Selamat datang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Dan keselamatan itu didambakan oleh setiap orang. Semoga nanti saya selamat. Nah saudara, Allah memberikan keselamatan itu bukan menunggu kalau kita sudah berbuat baik secara maksimal. Bukan menunggu sampai kita itu menutup mata. Hari ini, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dosa-dosa kita akan diampuni. Hutang yang terbesar dalam hidup kita, itu bukan uang. Tapi hutang kita kepada Allah karena dia sudah membebaskan kita dari dosa-dosa yang kita tanggung. Hari ini saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, keselamatan itu gratis. Tetapi bukan murahan. Sebab apa? Sebab dibayar dengan salib yang berdarah-darah. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sudah berbicara kepada kami semua. Dan izinkan kami untuk merenungkan, kemudian mengambil keputusan menerima keselamatan sebagai anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.